Jangan kita berharap Pak Jokowi netral di Pilpres 2024 ini. Lantaran diduga condong ke paswan nomor 2, Gibran Raka Buming dan Prabowo Subianto. Tak ayal, Pegat Menso Trini Budoya meminta rakyat agar tak berharap Jokowi akan netral selama Pilpres 2024. Karena pencalonan Gibran Raka Buming sebagai cawapres. Bukan tanpa alasan lagi, mengingat Gibran Raka Buming harus ikut bertarung memenangkan suara dari Anies Baswe dan Caimin dan Ganjar Pranawa Mahfud MD. Hal ini diungkap melalui kanal Youtube 2045 TV seperti yang dikutip klat.com pada 13 Januari 2024. Menurutnya, masyarakat tak perlu kaget jika presiden akan bersikap tak netral selama periode pemilu kali ini. Yang menuturkan bahwa Jokowi pasti berharap agar putra seluruhnya sukses maju menjadi cawapres. Jangan ngarep Jokowi tetap netral dalam Pilpres karena putranya. Gibran Raka Buming bersaing dalam kompetisi ini, gak mungkin ujarnya. Sehingga Rini Budaya percaya hilangnya netralitas seorang pemimpin negara bisa saja terjadi. Wajar jika dia memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran tambahnya kembali. Bahkan Rini Budaya mengungkit perihal hubungan bapak dan anak yang sangat erat sekali. Oleh karena itu, ia menilai tak aneh jika suami dari ibu Iriana tersebut berharap putranya akan menang. Bagaimanapun juga hubungan, bapak anak itu erat sekali. Tak heran juga dia sangat berharap anaknya akan menang, pungkasnya kembali. Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyinggung debat cawapres yang dikelar minggu 7 Januari 2024 lalu. Yang menyebut bahwa debat cawapres pada saat itu bukannya mengedukasi, justru kebanyakan menyerang personal. Alih-alih menuturkan gagasan visi dan misi yang jelas. Sehingga dirinya meminta KPU untuk segera mengganti format debat yang akan datang.